Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Rabu 28 Oktober 2020, bersama saya, Frater Antonius Sabtono. Saudara-saudari terkasih, salam sehat, berkah dalam. Pada hari ini kita akan merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Kita siapkan hati untuk mendengarkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya Rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga dipilihnya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Ioannus dan Jakobus, Filipus dan Bartolomeus, Mateus dan Thomas, Jakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Judas anak Jakobus, dan Judas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Judea dan dari Yerusalem, dari daerah Pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat, beroleh kesembuhan. Dari orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sudara-sudari terkasih, menarik kalau kita membaca atau mendengarkan dengan seksama bacaan Injil kali ini. Yesus sebelum memanggil murid-muridnya, Yesus berdoa terlebih dahulu. Hal itu tertulis dengan jelas. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Dari situ, terlihat jelas bahwa Yesus sebelum memulai karyanya, memanggil para murid. Ia memulainya dengan doa. Bagi Yesus, pemilihan para murid untuk menjadi pewaris atau penerus seluruh keprihatinannya terhadap hidup dan hubungan manusia dengan Allah menentukan masa depannya. Doa menjadi penting untuk memulai karya. Yesus memanggil para murid dan mengajak mereka mengalami kehidupan bersama. Hidup bersama dengan Yesus diharapkan menjadi bekal untuk mewartakan kabar sukacita Injil. Bekal itu adalah pengalaman kegembiraan bersama Yesus. Kegembiraan inilah yang jadi kesaksian dalam kehidupan para murid. Kesaksian ini menjadi sumbangan untuk membantu hidup dalam kasih. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai murid Yesus, kita yang telah menerima pembaptisan juga diutus untuk mewartakan kabar gembira, kabar sukacita Injil. Tetapi apakah sebagai pewarta kita sudah memulai karya kita dengan doa? Dan apakah sebagai pewarta kita sudah merasakan sukacita dalam hidup kita? Semoga kita dapat merasakan sukacita dan memulai karya hidup kita dengan doa sehingga kita dapat menjadi saksi kabar sukacitanya. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah sumber sukacita, kami bersyukur atas rahmat panggilan yang kau anugerahkan kepada kami. Kami mohon berikanlah kami kerendahan hati dan sukacita agar kami dapat mengawali segala karya kami dengan mohon bantuanmu dalam doa. Dan kami dapat merasakan sukacita, sehingga kami dapat menjadi saksi sukacitamu dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari mohon berkat dari Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, dan aktivitas kita hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang maha kuasa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktifitas. Tuhan memberkati. Salam Mendoan. Salam Mendoan.